Pertanyaan Jokowi Empat parpol koalisi pemerintahan Jokowi resmi mendukung Prabowo-Subianto di Pilpres 2024. Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB mengusung Prabowo-Subianto sebagai bakal capres 2024. Presiden Jokowi merespon hal ini sebagai urusan masing-masing partai politik. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Kulkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Urusan partai-partai. Nggak, nggak, itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan Ketua Partai, saya Presiden. Sebelumnya Prabowo dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan memastikan keputusan Golkar dan PAN bergabung ke koalisi Prabowo bukan arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Pak Jokowi orang yang sangat demokratis. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap parti politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan parti manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan parti, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya, saya kira semua Ketua Umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Apakah baik juga dengan PDI Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi? Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan. Jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Jadi selamat kali, tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Terima kasih. Meski empat parpol telah sepakat mendukung Prabowo sebagai bakal capres 2024, namun belum ada kesepakatan soal bakal calon wakil presidennya. Prabowo menyatakan akan segera membahas Pak Cawapres dan memastikan figur yang terpilih bisa diterima empat parpol anggota koalisi. Tentang Cawapres kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara, yang satu bagian, satu tim, kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Setelah Pandan Gulkar bergabung, Koalisi Pendukung Prabowo menjadi koalisi pengusung calon presiden 2024 terbesar. Koalisi pengusung Prabowo kini menguasai lebih dari 46 persen kursi di parlemen atau memiliki 256 kursi. Sedangkan Anies Basmedan yang diusung koalisi perubahan didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketiga parpol ini menguasai 28 persen kursi di parlemen. Sementara Ganjar Pranowo hanya didukung PDIP dan P3 yang memiliki 147 kursi atau 25 persen kursi di parlemen. PDIP menyatakan optimistis menghadapi koalisi pengusung Prabowo. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan, pada 2014 lalu, PDIP berhasil memenangi pemilu legislatif dan PIPRES dengan koalisi ramping. Di 2014 kami juga ramping. Kami menghadapi calon presiden dan calon presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pak Hatta Rajasaya kan besannya Pak SB, Presiden SB pada waktu itu. Kami partai-partai yang dihitung oleh para-para politik bukan partai besar pada waktu itu. hanya bersama dengan Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara pendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasaya didukung oleh partai-partai besar dan pada waktu itu Presiden SB yang sedang berkuasa pada waktu itu juga partainya mendukung apa namanya pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasaya pada waktu itu kalau saya tidak salah. Jadi, bagi Pemilih Perjuangan hal-hal yang biasa yang kita hadapi, kita biasa bekerja bersama-sama tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak toh akhirnya ketika kita menang pada waktu itu akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan. PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres juga menyatakan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyambut baik keputusan tersebut. Semoga ini menjadi tanda bagi majunya demokrasi di Indonesia. Partai Kardinal Sejahtera yang sudah secara resmi mengusung Bapak Anies Rasid Baswedan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil. Koalisi Parpol pengusung tiga bakal capres 2024 semakin terang. Namun hingga kini, masing-masing koalisi belum menentukan siapa bakal capres yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Prabowo Subianto kini didukung koalisi besar lalu bagaimana strategi koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menghadapi Prabowo di pemilu 2024 nanti. Kami akan mengulas bersama politisi PD Perjuangan Didi Sitorus, Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan politisi Partai Nasdem Saat Mustafa. Selamat malam, Bapak Pak. Malam. Malam Pak Bedi, bangsaan. Malam. Mudah-mudahan sehat semua. Pak Didi, ini PD Perjuangan sekarang ini koalisi dengan jumlah kursi parlement kecil kalau kita melihat ada PD Perjuangan, P3, kemudian Perindo. Gimana melihat Kubu Prabowo saat ini yang semakin besar nih koalisinya? Pak Didi, sepertinya masih belum dibuka audionya? Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada koalisi partai yang digalang oleh Gerindra dan PKB. Sekarang sudah ada empat partai. Saya dengar-dengar katanya ada juga partai yang mau masuk lagi. Mudah-mudahan kompak kira-kira begitu. Gak khawatir jadi perjuangan? Kenapa? Gak khawatir? Khawatir emang ada gunanya, Mbak? Kan gak ada ya? Kita ini kan sudah ditempa oleh zaman ya. Partai ini sudah melalui berbagai rezim. Kita apa namanya sudah ditempa oleh waktu. Kita sudah punya struktur partai yang solid. Kader-kader yang militan. Kita sudah punya banyak sekali pengalaman. Baik kalah, menang. Ya, saya kira itu bukan hal yang perlu dipusingkan. Tetapi apa namanya kami kan memang harus punya ikhtiar bahwa sekuat apapun lawan, sekecil apapun kami, jika rakyat mendukung, jika calon yang kami tawarkan, mimpi yang kami tawarkan itu mendapat approval dari rakyat, ya pasti akan menang. Karena tidak ada jaminan bahwa semakin banyak koalisi sudah pasti sama dengan kemenangan. 2014, mereka yang berkumpul dengan Pak Prabowo juga kan itu adalah kelompok yang sama mengepung Pak Jokowi 2014. Jadi ini kan sejarah terulang, Mbak. Cuma dengan konteks yang sedikit berbeda gitu kira-kira ya. Dulu semuanya di luar pemerintahan, sekarang di dalam pemerintahan. Oke, padahal Nilka, PD Perjawa masih pede dengan koalisi ramping bisa mengalahkan di 2024, mengalahkan koalisinya Gerindra, PKB, kemudian sekarang bergabung Gokar dan PAN. Ya, Alhamdulillah kita saling mendoakan lah. Karena kan pada akhirnya kan selain memang kekuatan partai dengan seluruh strukturnya, kekuatan calon yang memang bisa mendapat kepercayaan rakyat itu juga menjadi penting. Sehingga dua hal ini calon, presiden dan wakil presiden bersama seluruh struktur partai, seluruh kekuatan kader, seluruh kekuatan modal sosial itu menjadi penting yang akan menentukan nanti. Sejauh ini kita bersyukur bahwa secara persentase Pak Prabowo di Koalisi Kebangetan Indonesia Raya saat ini lebih besar lah ketimbang koalisi yang lain. Tetapi kan ini masih belum final. Masih ada mau masuk lagi bergabung seperti kata Pak Deddy? Ya, kita tunggu saja prosesnya menuju sana. Cuma kan nanti pada akhirnya di KPU kita lihat bagaimana komposisi finalnya. Oke, tapi sudah ada yang mau bergabung lagi setelah Bolkar dan Pan? Pak Daniel? Sepertinya begitu. Oh, partai dari koalisi mana atau partai di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini? Ya, ada beberapa yang sudah menjalin komunikasi, lirik-lirikan itu kan kita tinggal nunggu waktunya kita nunggu finalnya seperti Bang Yusrio misalkan. Tapi kan kita tunggu apakah memang pada akhirnya bergabung atau enggak. PSI juga kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Prabowo? Ya, mudah-mudahan. Yang akan bergabung nanti partai parlemen atau non-parlemen Pak Daniel? Ya, sejauh ini yang komunikasi keduanya cuma saya belum paham nanti finalnya seperti apa apakah benar-benar sehati untuk bergabung atau memang masih dalam proses kita tentu, Pak. Oke, Pak San, jadi koalisi Prabowo sudah semakin besar ada PAN dan Golkar yang bergabung jadi koalisi perubahan gimana sih yang berkompetisi? Ya, kita selalu siap berkompetisi ya. Tentu yang pertama ya juga kita menyambut baik ya apa yang dilakukan oleh 4 parpol tersebut. Dan ini kan sudah menunjukkan bahwa peta peta koalisinya kan semakin jelas dan mendekati semakin pasti dan ini kan bagus kan dan koalisi perubahan tidak ada masalah dan tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan. Karena dalam sejarah pemilu presiden langsung ya dari mulai 2004 itu kan seperti Bang Daniel sampaikan ada dua faktor ya faktor ketokohan itu yang paling besar yang kedua tentu faktor pendukung partai. Nah kalau kita lihat dari pemilu langsung 2004 itu kan umumnya ketokohan lebih menonjol justru justru koalisi-koalisi yang ramping itu kan yang tampil sebagai pemenang misalnya 2004 2009 Jadi kalau di Nasdem ini Nasdem PKS kemudian juga ada Partai Demokrat Anies Basudan surveinya paling kecil dibandingkan dua baca pres lainnya. Strategi bagaimana apalagi sekarang sudah dukungan politik pada Prabowo semakin besar nih? Ya pertama tentu kita semakin memperkuat mempersolid dan terus meyakinkan pemilih meyakinkan publik atau masyarakat jadi kita ada dua ya ke internal koalisi tadi memperkokoh dan mempersolid keberadaan koalisi perubahan yang kedua ya seiring dengan itu kita juga terus meningkatkan dengan segala upaya yang kita miliki agar keterpilihan calon dari koalisi perubahan Pak Anistrasi Duas Fedan itu kan semakin kuat ini kan masih masih ada banyak waktu jadi saya termasuk yang berkeyakinan nanti bisa mengubah keadaan cuman di mana momennya kan pasti ada mengubah keadaan dengan Bacawapres maksud Anda Pak Saan termasuk itu? ya mungkin itu salah satu nanti salah satu faktor selain faktor-faktor yang lain tentunya soal Bacawapres Pak Daniel kalau PAN dan Golkar bergabung PAN itu kan sudah membawa Bacawapres sendiri karena diajukan oleh Prabowo Subianto kemudian Golkar juga punya agenda sementara PKB terus mendorong Mohamed Iskandar sebagai Bacawapres Prabowo bagaimana dengan bergabung PAN dan Golkar untuk obrol soal Bacawapres bagaimana akhirnya? ya kita welcome tapi kan yang pastikan deklarasi sentul belum berubah sampai detik ini tetapi sikat kami terbuka ya masukkan-masukkan dari sahabat Golkar dari sahabat PAN tentu kami PKB bersama Gerindra terbuka untuk dibahas bersama di musyawarakan tetapi pada akhirnya pemegang kunci keputusan hanya dari Pak Prabowo dan Cahimin jika bukan Cahimin gimana? jika bukan Cahimin ya kita akan konsultasi ke DPP kita akan konsultasi ke Dewan Suluh ke Parakyai kita belum tahu tetapi sampai detik ini kita berjakinan pasangan dari Pak Prabowo ya Cahimin karena kan Prabowo menyebut bahwa Bacawapresnya yang bisa bisa diterima oleh empat partai politik koalisinya jadi kalau bukan Cahimin akan diterima siapapun Bacawapres Prabowo ini oleh PKB kita tunggu prosesnya sementara kalau PKB proposornya tunggal hanya Cahimin masih tunggu prosesnya PD Perjuangan melihat di koalisi Prabowo Subianto masih soal Bacawapres apakah akan menggoda lagi Mohamed Iskandar karena Mbak Puan kan beberapa waktu terakhir dekat sekali dengan Mohamed Iskandar ya 2014 PKB bersama kita bukan tidak mungkin itu kembali terjadi 2024 karena sejatinya kan NU dan PKB Bumega dengan Mas dengan Cahimin Agus Imin itu kan sudah punya hubungan yang panjang apapun yang terjadi hari ini adalah bagian dari dinamika politik seperti yang dikatakan oleh Bung Daniel Johan tadi nanti yang datar di KPU siapa ya itulah kita tahu pasti karena apa namanya sampai hari ini kan semuanya masih dinamis tapi kita berharap sebenarnya dari kubunya Bang Daniel ini sudah 265 kursi sudah 4 partai politik besar gitu ya kalau bisa ada orang cawapresnya cepat yang lain pasti ngikut nih kan jadi kita abis ini habis ini kita bisikkan deklarasi barat dengan begitu jadi dinamika apa namanya pilpres kita ini lebih bisa kemudian merujuk pada hal-hal yang lebih substansial daripada soal manuver-manuver partai jadi menurut Anda seharusnya koalisi Prabu Subiato yang pertama untuk meneklarasikan Baca Wapresnya karena koalisinya paling besar ya karena kan sebenarnya sudah gini ya Pak Prabu kan sudah lama ya mencalonkan diri sudah dikenal publik artinya punya modal elektibilitas yang cukup besar ditambah jumlah partai yang cukup besar kalau apa namanya menang pemilu ya hanya perlu dikit lagi sudah sehingga udah majority jadi sebenarnya kan kalau itu cepat gitu ya ini kan akan mengubah dinamika apa namanya menuju tahapan pendaftaran di KPU jadi publik tidak tiap hari kita disibukkan dengan deklarasi A deklarasi B manuver A manuver B jadi kurang berkualitas gitu kita nunggu disodokan dari kualisinya Bang Daniel kenapa gak BDIP duluan ya kita kan paling kecil mbak tau dirilah masa buru-buru harus mikir banyak mendorong untuk segera kubunya Bang Daniel mengumumumkan atau mendeklarasikan Baca Wapres Prabowo Baca Wapres Anas Bapres Anas ya tentu tetapi kan yang paling memenuhi syarat sebenarnya ini kan kubunya Bang Daniel iya kan jadi apalagi gitu yang perlu ditunggu gitu kalau kubunya Bang Saan kita ngertilah dinamika apa namanya yang terjadi gitu ya masih banyak yang harus didiskusikan tapi kalau kelompoknya Bang Daniel ini kan apalagi Pak Prabowo kalau bicara program kalau dikubunya Kang Saan masih harus banyak didiskusikan maksudnya apa tuh ya artinya kan ada partai-partai ada calon presiden kan karena kan sudah diserahkan sama Pak Anies Pak Anies tentu kan punya tim sendiri punya logika berpikir sendiri sementara partai-partai yang mendukung Pak Anies kan tentu juga punya hitungan-hitungan sendiri tentu jauh lebih kompleks dibandingkan kelompoknya Pak Prabowo betul betul lebih kompleks nih Pak Saan untuk menentukan siapa baca persenangan seperti disampaikan Pak Deddy tadi sebenarnya kita lebih simple ya kenapa saya katakan lebih simple karena semua partai yang tergabung di koalisi perubahan LASDEM Demokrat maupun PKS kan sudah menyerahkan terkait dengan urusan calon wakil presiden itu kan ke Pak Anies Maswedan jadi siapa yang akan dia pilih siapa yang akan dia tetapkan dan kapan diumumkan itu semua sudah diserahkan bahkan tertuang dalam piagam kesepakatan kan di koalisi perubahan jadi ini tinggal Mas Anies tentukan siapa calon wakil presidennya sampaikan kepada partai dan partai sejak awal pasti akan menerimanya dan itu jadi apakah itu nanti dari internal koalisi maupun dari eksternal koalisi itu gak ada masalah jadi sekali lagi kita relatif lebih simple karena dari tataran strategis kalau simple jadinya kapan dideklarasikan Mas Anies atau menunggu kumpunya Bang Daniel juga ya kan sebenarnya kalau dilihat dari awal-awalan PKB ama Gerindra ini Mas Daniel ini kan lebih dulu deklarasi ini kan udah setahun nih kalau gak salah perjalanan setahun setahun ya Mas Daniel kemarin setahun kemarin itu kan gabung koalisi memperingati setahun kebersamaan Gerindra dan PKB nah tapi kan belum ada kunjung juga nah kita kan dulu 3 Oktober Nahdem sendiri ya tapi koalisinya kan yang lain nyusul-nyusul jadi menurut saya sih apa ini soal waktu lah yang saya yakin juga masing-masing koalisi punya banyak pertimbangan jadi bukan semata-mata soal nama bukan semata-mata kapan akan diumumkan tapi juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang lebih komprehensif nah seperti koalisi perubahan juga banyak pertimbangan banyak variable yang kita pertimbangkan agar lebih komprehensif Bung Daniel apakah karena masing-masing partai yang bergabung ini membawa Bacau Presnya sendiri akhirnya akan semakin lama nih untuk menentukan siapa Bacau Pres Prabowo ya mudah-mudahan sih awalnya kan kita mau cepat tetapi kan ada beberapa pertimbangan ada masukan ya tunggulah dan cepat-cepat tunggu koalisi lain menghubungkan ada juga masukan kita tunggu partai-partai lain yang ingin bergabung nah sekarang dua partai besar Golkar sebagai kakak tertua dan sahabat lamapan sudah bergabung ya mudah-mudahan dengan bergabungnya ini semakin mempercepat tapi kita tunggu prosesnya sambil jalanan masih sangat dinamis masih mungkin saja ada partai politik atau koalisi yang akan berubah masih menunggu beberapa bulan lagi sampai pendaftaran di KPU terima kasih terima kasih pada disitu terus terima kasih juga Bapak San Mustofa sudah berdiskusi bersama kami di Sampai Raja Malam di Sampai Raja Malam